Bang apa-apaan ini bang, kamu mau jual saya ya? Udah diam, lihat. Bang, disini katanya ada penculikan mau dijual ke om-om buat nyalayani lelaki dumbang. Bener kan? Tuh ibu-ibu itu tuh yang mau beli tuh. Eh, siapa ini bang? Apa ini siapa? Mau kemana ini? Saya mau pulang bang, abis kerja. Oh, kerja di mana? Di pabrik kertas, di sebelah sana. Di pabrik kertas? Iya. Oh, maaf, yang masih gini. Sape lho, emang biasa pulang malam gitu? Enggak, ini lagi sip 2 bang. Oh, sip malam. Iya. Udah berapa hari kerja di sana? Udah berapa ya? Udah hampir 6 bulan. 6 bulan? Iya. Eh, mbak. Kenapa bang? Eh, disini wilayah abang. Terus? Minta jatah dong. Ih, apa-apaan sih bang? Udah diam. Ini kan jalanan umum bang. Bang, lepasin tangan saya bang. Udah, udah diem. Diam, diam ya. Kalau mbak pengen selamat lewat sini, ya kan? Bisa bahaya nanti. Bisa bahaya kalau melawan. Mending ikutin kita aja. Ayo, cepat. Enggak, saya enggak mau. Enggak, dengerin. Enggak mau. Mbak, mbak kan pulang kerja ya? Iya. Dari di pabrik ya? Iya, benar. Mbak kan gajinya enggak seberapa lho ya? Iya. Apa ya mbak, gitu harus nunggu uang sebulan sekali lho, lama lho. Mantas. Enggak, maksudnya kami ada tawaran. Ada tawaran yang menarik. Tawaran apa? Iya. Gaji satu minggu. 5 juta. 5 juta itu pun pertama. Nanti dikasih lagi bonus. Iya. Abang seriusan? Iya. Serius ini mbak. Serius. Mbak, si abangnya kerja di situ? Iya. Abang ini sering mencari orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Abang bantu juga. Iya. Gaji oke. Tapi sayangnya masih kerja, abang gimana dong? Udah risian aja. Udah risian. Abang, daripada mbak. Cuma, abang tanya. Mbak ini gaji berapa satu bulan? Belum 2MR sih, belum. Belum 2MR? Apalagi training, harusnya duang makan, apa itu lho. Capek buat ongkos kan. Mau kan? Ya, abang kerja apa dulu? Pokoknya masalah kerja nanti abang belum bisa putuskan. Yang penting gaji mbak nanti besar. Itu pun ada bonusnya nanti. Tenang aja. Bukankah, abang. Satu aja. Enggak, abang. Abang, saya gak mau, abang. Udah ikut. Bang, saya juga mau pulang ini, abang. Lagi nungguin ojek, abang. Eh, abang gak mau pulang. Kok abang maksa saya sih? Percaya sama abang. Percaya sama abang. Tapi jangan maksa dong, abang. Eh, maksa gimana? Daripada mbak gaji. Mending, mending, mbak. Cukup seperti itu. Daripada mbak, lama-lama akan kerja di pabrik. Kita hasilkan, udah. Betul. Ya, yang abang tawarin juga kan. Saya belum lihat dulu. Nanti kan kita jelaskan. Kami bikin kejutan. Bikin kejutan kepada orang-orang yang mau kerja sama abang. Kalau gajinya gede, lebih gedean di tempat saya. Saya mau. Seminggu. Gede pokoknya. Pokoknya gak bakal nyesel deh. Udah ikut aja. Ayo. Tapi kok. Udah ikut aja. Kok abang maksa gini ya? Udah. Udah, udah. Kamu sungai el amat sih. Udah el. Kamu pokoknya jangan el. Udah el dong. Iya bang, tapi jangan tarik-tarik dulu dong. Ya udah. Bikir-bikir dulu ini. Mbak tinggal mikir aja. Bikir dengan matang-matang. Gaji mbak satu bulan sekian. Sedangkan tempat abang gaji lebih besar. Ayo pikir. Sampai 5 juta. Udah, ayo. Kita mau kesana. Kesana. Kok abang maksa ya? Udah, ayo aja. Bang. Udah ikut ayo. Bang, ini yakin mau masuk bisa kerja? Apa mau? Udah, udah. Ayo, sini. Ini siapa? Santai aja dulu. Ini siapa bang? Bang, saya mau pulang kerja bang. Saya capek loh bang pulang kerja nih bang. Aman, aman. Aman, aman. Nah, ini. Jangan berisik. Ini siapa? Orangnya kan gimana? Penampilannya gimana? Tentang dulu. Gak dulu, Mi. Ibu ini siapa ya? Jangan takut, biasa aja santai. Kok saya dilihat-lihat gini ya? Gini, Mi. Tadi kan di jalanan, kasihan kita kan. Boleh, Mi? Balang-balang ya, kan? Boleh, boleh. Apa dia kerja di pabrik? Tapi gak setinggi yang lu kasih ke gue, Jan? Yes. Tapi kan, Mi, ini kan padahal oke. Eh bang, apa-apaan ini maksudnya? Dia aja. Tenang aja. Tenang aja. Emang sama lu gak kasih tau? Gak lupa gue, Mi. Bang, ini pembalut tangan aja. Ini maksudnya apa ya? Ini kan daripada ntar kita gak dapet job, kan kebetulan tadi pas dia pulang kerja, kita kan kasihan niatnya ya. Iya. Kasian. Dia kerja, nungguin duit itu sebulan sekali lama. Meningan, ini intinya, lu terus ikut sama gue, lu lu dijual sama dia. Ih, kok dijual sih? Lu kerja di pabrik, lu capek sebulan pul, gaji berapa di WMR? Nah, dengerin tuh. Tapi lu kerja di gua sehari gak bisa jadi di WMR? Pada WMR-nya juga. Enggak, melebihi sekerja di sini. Iya, kerja apaan dulu dong bang? Lu di pabrik sebulan, kalau di gua sehari melebihi WMR, kerja apaan emang? Iya, pokoknya tenang aja. Lu kalau misalkan kerja di gua, enak, nyaman. Lu gak capek. Temen-temenin aja. Gak bakal capek. Iya, kerja apaan? Dupan. Mahasialah pokoknya. Pokoknya emang lu bakal apa ya, pokoknya bakal nemuin kenikmatan lah. Ngejutanin dari Mami. Saya gak mau kerja apaan itu? Sehari dapet 5 juta. Mbak, ini pulangnya malam kerja. Intinya emang. Ini enak. Pokoknya enak, pokoknya lu sehari itu bisa melebihi dari WMR lu. Kasih. Gaji lu. Makan-makan enak. Iya kerja apaan dulu, jelasin. Intinya emang lu harus melayani om-om. Eh gak mau saya ibu. Cuma duduk-duduk aja. Dengerin, dengerin, dengerin. Dengerin, dengerin. Lu ngapain? Harus gak mau. Dikasih enak kok, cerewet. Enggak ngelayanin om. Enggak saya gak mau. Jangan kabur. Jangan kabur. Enggak ya, saya bakalan teriak ya. Terus saya mau minta tolong sama orang. Macem-macem. Kamu kalau udah masuk ke wilayah saya gak bisa. Dengarin tuh. Kamu dengerin sendirinya. Abang-abang ini nipu saya ya. Diam. Bukan nipu. Sini sini ke saya. Jangan sampai saya mau gak ada kerasan sama kamu. Sini. Lalu gimana ini ya? Mbak, kasih DP aja. Kasih DP aja deh. Kalau kamu gak ada kerasan sama saya. Jangan sampai saya gak ada kerasan sama kamu. Saya lapor polisi. Anda bertiga ini. Kamu apakan. Silahkan kalau bisa. Silahkan. Udah kalian matikan. Eh, bu sini HP saya. Sini banget sembarang. Bang, kembalin. Bang, kembalin HP saya, bang. Diam. 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 Jangan, saya gak kenal juga sama ibu ini. Ya, makanya kalau lu gak tau sama gua, lu tuh diem. Banyak bacot. Nih. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Diam. 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 Jangan macem-macem disini. Dapetnya beginian. Gua gak mau yang rese. Gimana? Tapi kalau untuk perform penampilan. Masuk. Gua gak mau. Gua malas kalau rese begini. Masuk lebih dong. Bang, apa-apaan sih abang-abang. Ini berdua apa saya ya. Tenang aja. Pokoknya. Pokoknya. Kami ada bukti, Mi. Pengen bukti. Nami kirim lu ke ATM saya, Mi. Biarnya. Bang, kembalin HP saya, bang. Sekarang gua transport ke lu. Bariskan dia. Siap. Siap. Masuk ke ATM. Udah nyampe. Bang. Bang, apa-apaan ini bang. Apa jual saya ya? Udah diem. Lihat. Bang. Besar juga. Terus. Terus. Saya juga gak kenal sama orang ini. Lu gak perlu harus kenal-kenalan. Gue bilang banyak cincong deh. Kembaliin. Kembaliin HP saya. Woy ada apa nih rame-rame. Eh. Siap ini. Pengen saya dong bang. Eh. Kang. Maaf. Sini sama gua. Sini. Sini. Sini mau gua sih. Gak bisa. Ya apa urusannya sama lu. Eh. Ini dulu gua beli. Udah gua diwitin sama bang ini. Ini udah mau gua beli juga. Eh. Gak bisa. Lu berani ke gua berapa? Ya. Lu juga berani berapa. Eh. Lu gak jual apa sama gua? Lu juga gak jual apa sama gua. Ini anak orang. Dia juga mau jual. Manusia. Manusia itu gak boleh diperjualan. Emang ini bareng. Emang ini tau. Emang ini tempe. Diperjual belikan. Banyak bacotnya nih. Eh. Iya lah. Bacot-bacot. Kenapa Pak Tua? Lu siapa sih? Eh. Gak. Saya gak mau. Eh. Eh. Jangan ganggu dia. Kalau anak ganggu dia. Saya juga. Men keras. Lu bertenggung dia. Barang baru. Daerah sini lu. Melain dia. Jangan-jangan lu. Suka juga sama dia. Gak. Biasa aja. Gua juga gak kenal sama dia. Cuman gua mau menorongin dia. Gokis lu ada udang balik tempe lu sama dia lu. Eh Pak Tua. Gini aja ya. Sekarang lu padai. Mendingin pada pulang deh. Sebelum gua apa-apain di sini. Enak aja. Kalau mau siapa lagi nih ya. Dan pergi-pergi-pergi. Depan tadi abisnya menang goken. Kencang cik ya. Emany udah tue. Mending pulang. Pulang-pulang. Pulang aja. Ya. Kalau udah disini. Lu siap ya. Gateng tiba-tiba. Kemarin. Gue si jamprak dari kampung. Nyerahnya ini. 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 Ya gue jual lu beli. Bukan apa. Tue udah gua transfer tuh uang. Nyerahnya ini. Nyerahnya ini. Nyerah. Gue dari rawa belong. Rawa belong, rawa belong! Awas! kau harus kan hati-hati harus kan hati-hati harus kan hati-hati ini orang emang nge-njel siap ya, dateng-tengah kemari udah ibu diam aja deh kagak usah banyak bacot diam aja lu kira gue gak bisa ngelahin lu heiap awas itu harus lo siap siap ha ha kang hati-hati kang lo kira gue ngetapus sama lo beriak sakit juga beriak sakit 7 2 berasak beres kan maju bangun jangan takut rasain lu os kang bangun kang ente beres kang hati-hati kang habisin iya jah bangun bang abisin wosk ati-ati berhenti bu anak buahnya bu anak lu ngey kegin akhirnya cempa kalo lu gak ngey lu mau aneh takut sama ente paham lu lupa deh udah lu berdua kita gak usah banyak pacot kalo mau lawan gue udah bu hentikan ini semua bu makanya lu nurut awas mami cok rasain kekuatan gue yob cok cok tenang nih tuh itu ibu cewek ya lu ngajar lu gak usah berani salah perempuan lawan aneh udah bu berhenti bu dasar wanita iblis hei lengsek walaupada ya aus kang hati-hati kang bilang apa ibu tadi kebelang cok 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 aus kang hati-hati kang lu lu kiri aneh takut sama ente cok 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 lagu sengah lu keluarkan lu pada ilmu ente aneh tidak takut maju lu berdua sama gue serang gue kalau bisa oke cok 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 paling tinggi lu ilmu lu keluarin hantem gue cok cok os kang hati-hati kang cok cok bangun udah bu mending suruh berhenti bu anak buahnya bu bangun bangun sekarang eh osk bang 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 buuruk banget 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 lupa deh ah ah lupa deh perempuan ngomong apa ternyata lupa deh punya ilmu juga suruh balik ibu sudah suruh berhenti aja gimana ya Udah udah pergi dia udah mau sama gua udah pergi lo pergi kamu soh dia enggak penghensi suruh berhenti butuh anak buahnya bu kalau berhenti sepenuh pusing dia terserah mau lo apain badan gue kalau bisa mempusing dia ya kita punya ilmu juga terserah mau bernyapkan dia lo dasar lo pade lo kira aneh takut sama ente berengsek lo pade gue ga pusing lo pade ya mantap buat juga dia iya punya ilmu apa lo pade berengsek lo pade tahan serang dia serang dia habis sekarang oh sekarang ngati-hati kan aslo nggak bisa ngapa ngapain lagi ha sekarang mendingan pulang nggak usah takut ya bareng-bareng, lu kagak bisa ngomong kaya gitu aja, ngebacot lu mereka, mampus habisin dia ha, sakit nih cepat lah Wimi ibu tadi kok kehabur ya sini mbak iya, hape saya dimana kan tadi diambil sama mereka udah tenang aja paling juga dijegat di depan nanti sama kru hape mbak kalau gak salah dikantongin sama periman yang ini mana pego hapenya, balikin balikin gak gak, balikin gak gak ini sebelah nih lapak banget ini, buk hapennya jelas nih jelas nih eh, lupa ada si hape eh, aneh lu mau ngejual dia, eh, ini salah hape sama lu iya, cakep karena ini bisnis kita iya, bisnis apaan sih? usaha kita berdua iya, iya macam mana pula kau nih lah sudah lah kau hentikan bisnis kau macam itulah untuk apa ente? udah kan, abis itu aja udah maju udah gedek banget amanya orangnya enggak saya kenal, enggak udah bener, mending tobat bang gue, gue cuma mau tobat gue suruh tobat aja kan lu pada pada mau tobat apa kagak? agak aneh, gak mau tobat aneh eh, gue peringet yang sama lu berdua ya kalau lu kagak mau tobat, gue patahin remukin tulang-tulang lu pada terserah ente, ayo udah takut nah, sekarang gue kasih kesempatan yang kedua kagak lu pada pada mau tobat kagak? kagak, duduk gue patahin tulang lu mbak, mbak, sini mbak sini mbak duduk, duduk mbak, duduk sebelumnya saya terima kasih banyak ya, kang udah nolongin saya sebenarnya gimana ceritanya awalnya bisa kok bisa dibawa ke pojokan kayak gini saya denger tuh kan di samping, di samping ini kan jalan raya ya saya denger tuh suara kalian ada yang mau dijual suara ape, saya bingungnya saya lihat kesini ada mbak itu kejadiannya kayak gimana sih mbak pertamanya ini saya di jalan depan kan baru pulang saya baru pulang dari pabrik saya kerja di pabrik kertas di sebelah sana, kang oh saya kira pabrik tempe bukan, pabrik kertas udah lama gitu udah mau 6 bulan ini sama bulan ini terus itu kejadiannya? di awalnya sih nawarin kerjaan terus dengan gaji katanya yang berapa ya tadi? WMR lah iya di atas WMR lah dalam sehari iya nah saya kan kata saya kalau gajinya sebulan itu lebih dari gaji yang saya kerjain sekarang saya mau pindah tapi awalnya itu emang udah curiga dia narik-narik tangan jadi maksa gitu kang iya terus saya nolok dong gak mau tapi mereka maksa akhirnya saya mau kesini nah ketemu sama ibu-ibu yang tadi tuh mami-mami kata mereka gak tau siapanya siapanya? itu Mabim Muji Kari mbak jadi mbak itu disuruh ngelayanin om-om ya Allah emak tadi ngomongnya kayak gitu emak gak mau ngelayanin om-om enggak mbak kang iyalah gak mau udah mbak minum dulu biar tenang deh sedikit nih terkaromah namanya mbak bismillahirrahmanirrahim saya minum ya kang ini ada pesan aja kebangan nah sekarang gimana? udah hati udah gak galau lagi udah gak stress lagi udah agak mendingan tenang lah kang iya karena saya rasakan mereka itu bukan hanya mbak saja sasaran jadi wanita-wanita can nanti khususnya di daerah perkampungan yang tidak masih polos tidak mengenal kota ya tapi mereka mencari orang-orang yang seperti itu jadi mereka dimingin-mingin kerja seperti itu ya dan kepada sahabat saya juga nih ada tidak bosan-bosan lagi mbak pada mbaknya takutnya mbak ada orang tua ataupun mbak kecapean ya punya penyakit asam lambung engcok segala macem ya penyakit asam ura tulang, ginjal, asma segala macem keputihan ya terus janin sakit segala macem siapapun saudara mbak ya yang sakit nih saya sarankan selalu membeli air karomasunan bonang itu air apa sih kang? jadi ini namanya air karomasunan bonang air yang telah didoain sama guru kita Kim Ercon ini juga banyak hasil banyak manfaatnya selain dapat mengobati penyakit medis yang saya sebutkan tadi ini juga mampu dari mengobati dari gangguan jin dan setan dan ini juga mampu melunturkan aura-aura negatif ataupun aura-aura goib kekuatan hitam yang ada dalam tubuh manusia cukup diciprakan saja dan mbak juga takutnya ada orang tua yang udah sakit bisa ini bisa juga ini juga bisa dikontensi dari berbagai kalangan baik tua maupun muda baik pria ataupun wanita saya maulah kan buat bapak saya yang itu yang lambung bisa kan? iya sama lambung bisa jadi sahabat abad ini bisa kalian dapatkan dengan cara COD melalui aplikasi Sopi dengan cara klik pencarian Kim Ercon Al-Hikmah di Sopi ada kan? ini di Sopi jadi di aplikasi Sopi itu cek aja ya di aplikasi Sopi klik pencarian Kim Ercon Al-Hikmah maka obat ini akan keluar berlengkap dengan harganya seperti itu dan untuk pembayaran bisa aja ke adminnya langsung nomor adminnya ada disini ataupun pihak transfer melalui rekening pribadi beliau atas nama Jaki Hai Kaliman dan satu lagi atas nama Hajar Dede Kudusia nomor rekeningnya ada disini ya di Youtube kami selain itu jangan dipercaya takutnya penipuan yang matahkan Kim Ercon dan yang terakhir saya kepada kalian minta doa dan dukungannya untuk lancaran pembangunan majelis talim Kim Ercon semoga tidak ada halang apapun kalian yang berkenan hatinya ingin membantu secara materi tenaga pikiran harta benda bersodak berimpak beramal silahkan insya Allah akan lalu ganti dengan khairul raman dengan sebaik-baik nyamal ya karena waktu sudah terlalu malam ya seakhiri saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati